Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi dengan saya Dibaglikis Devi Vijay Kusuma Dengan NPM 2011060359 Dari kelas A Prodi Pendidikan Biologi Semester 3 Disini saya akan Menganalisis media pembelajaran Menggunakan model Assure dengan dosen pengampu Bapak Supriyadi MPD Disini saya akan menjelaskan mengenai Proses Assure Sebelumnya Kita harus mengetahui apa itu Assure Assure adalah salah satu petunjuk dan perencanaan Yang bisa membantu untuk bagaimana Cara mencanakan, mengidentifikasi Menentukan tujuan, memilih Metode dan bahan serta evaluasi Model Assure ini Mereka akan menunjukkan bagi pendidik dalam Membelajarkan peserta didik Yang direncanakan dan disusul secara sistematis Dengan mengintegrasikan teknologi dan media Sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif Dan bermakna bagi peserta didik Pada proses Assure ini Dibagi menjadi 6 bagian Yaitu Analyze the Learnies State Objective Select Methods Media dan Materi Utilize Media dan Material Require Learnies Participation Dan Evaluate and Revis Nah selanjutnya Disini saya telah Meneliti Skala Gaya Belajar Penilaian Menggunakan angket penelitian Dari MTS MA Cinta Mulia dengan nama Cantika Putri Adelia dari kelas 7 Nah pada angket ini Terdapat pernyataan yang pertama Yaitu ketika guru menerangkan materi Pada PPT Saya akan mendengarkan dan mencatatnya Nah dia menjawab ya Dan yang pernyataan yang kedua Saya suka membaca catatan dalam diagram Dia menyatakan tidak Yang ketiga Saya paham mendengarkan penjelasan Guru secara lisan Tanpa menampilkan PPT atau gambar Nah dia Menyatakan tidak Untuk pernyataan yang keempat Saya akan lebih paham Apabila materi disajikan dalam bentuk PPT Dia menyatakan iya Nah untuk yang kelima Saya akan merasa nyaman Menjawab pertanyaan guru secara lisan Dan dia menyatakan iya Nah pada angket ini Sudah terlihat ya Bahwa peserta didik tersebut Dia itu lebih paham Menggunakan media PPT Nah dengan begitu Saya menggunakan strategi diskusi Dan tanya jawab Menggunakan media PPT Dengan materi tentang sel Dengan KD 3.1 Menjelaskan pengertian Dan struktur sel Dalam kehidupan Dan tujuan pembelajaran Yaitu peserta didik Mampu menjelaskan pengertian sel Dan struktur sel Yang telah dipaparkan Dalam penjelasan PPT dengan benar Selanjutnya Saya akan lanjutkan ke materi Tentang sel Sel adalah Satuan unit terkecil Makhluk hidup Yang dapat melaksanakan Kehidupan Yang merupakan Unit terkecil Penyusun Makhluk hidup Dengan menurut Robert Hooke 1665 Sel itu sebagai tempat-tempat terkecil Yang dibatasi oleh dinding Sel tersebut Juga memiliki struktur sel Yang dibagi menjadi dua Yaitu Yang pertama sel prokaryotik Dan sel eokaryotik Sel prokaryotik adalah Berasal dari bahasa Yunani Yaitu pro dan karyon Yang artinya Pro sebelum dan karyon inti Jadi sel prokaryotik Berarti sebelum inti Bagian dalam sel prokaryotik Disebut sitoplasma Sel prokaryotik Tidak memiliki nukleus Sejati karena Bahan intinya Masih tersebar Di dalam sitoplasma Dan belum diselubungi Oleh membran inti Kemudian Sel tersebut Memiliki bagian sel Pada sel hewan Dan sel terubuhan Yaitu Nukleus Nukleolus Membran sel Sitoplasma Kretikulum endoplasma Disosom Pakuola Mitokondria Badan golgi Dan pada sel tumbuhan Yaitu Terdapat Pakuola Badan golgi Membran sel Kloroplas Dinding sel Nukleolus Reticulum endoplasma Nukleus Dan mitokondria Nah setelah itu Serta didik Ditunjuk untuk Menjelaskan Pengertian dari sel Dan struktur sel Baik Cukup sekian Penjelasan dari saya Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dstell ans Dstell ans Terima kasih telah menonton!